Anak-anak lihat, di belakang Bukris, pohon Natal masih terpaksa. Tandanya kita masih dalam rangka Natal. Nah, dalam rangka Natal ini, Bukris akan memberikan anak-anak hadiah sebuah cerita tentang seorang yang baik hati. Siapa dia? Anak, anak-anak lihat, ini dia. Kira-kira kalau orang pakai mahkota, ini seorang apa anak-anak? Betul, dia seorang raja, namanya Raja Yakobus, raja yang baik hati. Raja Yakobus ini meskipun dia hidup di istana yang megah, tapi dia memikirkan rakyatnya. Apakah rakyatku itu hidup makhlur, damai, sejahtera, bahagia? Nah, karena itu anak-anak, Raja Yakobus ini kemudian dia sering menimbulkan istana dengan memakai pakaian orang biasa. Nah, ini dia. Dia pergi dari satu tempat ke tempat yang lain dan dia melihat orang-orang yang sedang bekerja. Pada suatu siang, udara sangat panas. Raja Yakobus yang sudah lelah berjalan ini kemudian dia melihat, oh, disana ada sebuah pohon yang rindang. Ah, aku lebih baik istirahat disana. Anak-anak, Raja Yakobus kemudian berjalan dan dia beristirahat di bawah pohon. Tetapi anak-anak, apa yang terjadi? Udara yang tadi panas tiba-tiba berubah. Melungnya gelap dan dua. Hujan tolong dengan lebatnya. Sementara, Raja Yakobus masih bertodoh di bawah pohon. Nah, dari jauh ada suara. Anak-anak, pisang goreng. Masih hangat lho. Nah, siapa yang datang? Ternyata seorang anak menawarkan dagangannya. Melihat orang di bawah pohon, dia semakin keras. Anak-anak, pisang goreng. Masih hangat lho. Pak mau beli one-one atau pisang goreng? Masih hangat lho. Maaf, nak. Bapak tidak punya uang. Bapak bukan kampung ini ya. Bapak dari mana? Iya, nak. Rumah Bapak jauh dari sini. Aduh, kasihan. Kelihatannya Bapak lapar dan lelah. Begini, Pak. Sambil menunggu hujan berhenti. Bapak boleh mengambil one-one atau pisang goreng gratis. Bapak boleh ambil berapa? Jangan, nak. Nanti kamu rugi. Tidak apa-apa, Pak. Dagangan ini Ibu saya yang buat Nah, anak-anak. Karena laparnya Bapak atau Raja Yaakobus kemudian makan beberapa undi-undi dan pisang goreng. Pak Yaakobus yang mengaku sebagai Pak Yaakob akhirnya makan beberapa undi-undi dan pisang goreng. Setelah selesai Pak Yaakob berkata. Terima kasih, Yana, untuk undi-undinya. Ini kenangan-kenangan buat kamu. Siapa tahu kamu bisa ke Ibu Kota. Carilah rumah sayap di jalan terbesar rumah terbesar. Semua orang di sana pasti tahu. Pak Yaakob ini anak-anak kemudian memberikan sebuah cincin sederhana sebagai kenangan-kenangan kepada JJ si penjual undi-undi itu. Nah, setelah hujan reda JJ melanjutkan pekerjaannya. Pak Yaakob juga melanjutkan perjalanannya. Beberapa waktu kemudian JJ dapat kesempatan pergi ke Ibu Kota. Nah, JJ terheran-heran melihat Kota yang besar dengan Ibu dengan Ibu JJ ini kemudian ingat Pak Yaakob yang memberi dia cincin. Dia kemudian bertanya-tanya di mana itu jalan yang paling besar di kota ini dan rumah yang paling besar. Nah, orang-orang di kota berpikir loh kalau jalan paling besar rumah yang paling besar itu adalah Istana Raja. Kemudian Bapak yang baik itu kemudian mengantar JJ ke Istana. Nah, ketika JJ sampai di depan pintu gerbang Istana dia kaget loh, kok penjabannya banyak. Nah, penjaga itu bertanya kamu mencari siapa? Namanya Bapak Yaakob. Dia memberi cincin ini kepada saya. Tentara dan prajurit itu berpikir siapa Pak Yaakob? di Istana ini tidak ada pegawai yang namanya Pak Yaakob. Yang ada adalah Raja Yaakobus. Ah, lebih baik cincin ini saya bawa kepada Raja Yaakobus. Nah, anak-anak kemudian tentara itu masuk ke dalam Istana tidak tidak lama kemudian dia keluar lagi. Mak Jeje kamu disuruh masuk. Anak-anak ternyata di dalam sudah ada siapa? Raja Yaakobus. Dan ketika Jeje ini masuk dia terkejut. lho kok Pak Yaakob pakai mahkutan? Jeje jadi takut. Dia hanya menundur saja. Anak-anak singkat cerita Raja Yaakobus ketika melihat Jeje dia mengatakan bahwa Jeje itu anak yang baik. Karena itu Pak Yaakobus mengangkat Jeje ini jadi anaknya. Jeje disuruh tinggal di istana bersama dengan ibunya. Nah cerita itu indah bukan? Anak-anak Raja Yaakobus adalah Raja yang baik. Raja yang memperhatikan Raja yang peduli. Tetapi kita punya namanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu Raja di surga sana tetapi Tuhan Yesus sayang kepada kita. Karena itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk apa? Untuk menyelamatkan anak-anak dan bu Kris. Tetapi bukan hanya itu Tuhan Yesus juga ingin menjadikan anak-anak dan bukis mengangkat menjadi anak-anak Tuhan. 1 Timotius 1 ayat 15b mengatakan Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Anak-anak Tuhan Yesus sudah memberikan hadiah buat kita yaitu keselamatan dan hadiah yang lain apa? Kita diangkat kita dijadikan anak-anak Tuhan sekarang hadiah apa yang mau kau memberikan kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan bersama lagu yang hari Natal kemarin Bukris sudah nyanyikan. Hadiah apakah yang dapat ku berikan pada hari lahir Tuhan Yesus mas berat yang mahal semua ku taunya untuk ku beri kepadanya hanya hati yang murid berat muka bersyari itulah hati yang tahu Allah hanya hati yang murid berat muka bersyari itulah hati yang terkini hati 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 hati